Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Airi. Yes, jadi hari ini saya mau ke Bandung. Udah lama banget gak ke Bandung, terakhir mungkin sebelum pandemi corona. Jadi saya dapet undangan dari satu instansi yang ada di Bandung untuk mencoba mobil tempur mereka. Pasti udah tau dong apa. Nah, cuman dalam perjalanan kesana ini hari kerja, tadinya saya mau sendiri, tiba-tiba istri saya bilang, oh sekalian aja liburan keluarga. Karena kebetulan di minggu ini istri saya itu lagi dapet giliran shift kerja dari rumah. Jadi bisa dari mana aja gitu, gak harus ke kantor. Oh yaudah sekalian ajak Aura pertama kali keluar kota. Terus yaudah tadinya mau simple, sekarang jadi sekalian liburan keluarga kita dua malam di Bandung. Dan sekalian juga saya nyoba mobil yang menurut saya paling cocok buat keluar kota, tapi belum pernah saya coba. Ini nih, Nissan Serena. Ini udah pernah di review di Auto Driver sama Bonte. Tapi waktu itu bukan saya yang nge-review. Nah yaudah, sekarang saya pake aja. Saya belum pernah coba mobil ini sama sekali. Padahal di keluarga kami dulu tiga kali pernah punya Serena. Sekarang kita bawa Serena yang paling baru ini. Serena C27. Buat jalan ke Bandung bersama keluarga. Sekalian saya rasain mobilnya. Nah ini di dalam. Tuh Aura udah masuk sama mamanya, ada Mbak Rom. Terus nanti disini Aura duduk kalau misalnya nanti tidur, dia ditaruh di car seat yang sudah diinstalasi dengan aman. Terus disini barang-barang gitu. Eh, jatuh. Oke, barang-barang sudah dimasukkan. Kalau mau kita cek juga dari sini. Ini praktis juga nih kayak gini. Oke, semua barang-barang udah. Sip, tadinya Feral juga mau ikut. Cuman sayangnya karena ini hari kerja, Feral bilang dia banyak kerjaan di sekolah, banyak PR. Jadi dia memilih untuk nggak ikut. Ya, nggak apa-apa. Kan cuma dua hari juga. Oke. Let's go. Eh, ada apa-apa saya-saya. Pak, jalan dulu, Pak. Iya. Hati-hati di jalan ya? Iya. Nah, oke sekarang kita jalan. Sekalian nanti di jalan saya kasih tau gimana rasanya mobil ini. Pada saat tadi saya bilang keluarga saya itu punya Serena udah tiga kali tuh. Jadi pertama itu tahun 96. Waktu itu masih Serena yang bulat-bulat tuh. Itu mesinnya 2000 cc. Dan itu di jamannya juga udah canggih banget. AC aja tuh pake remote digital di belakang. Nah, terus abis itu di tahun 2004. Waktu Serena C24 itu masuk ke Indonesia. Kita beli. Beli yang versi standar. Terus abis itu di 2008. Ibu saya beli satu lagi yang lama dijual. Beli satu lagi yang Highway Star. Jadi tiga kali keluarga kami punya Serena. Dan saya penasaran sama Serena yang paling baru ini. Kebetulan pas tes drive di Autodriver Bonte kan yang ngetes. Yaudah ini pas ada kesempatan ke luar kota. Terus saya tanya Nissan ada nggak mobilnya available. Ternyata available. Dan yaudah kita jalan naik di Serena. Dan hal pertama nih begitu langsung jalan tuh. Yang langsung kerasa tuh. Ini khas Serena banget. Visibilitasnya luar biasa. Kedepannya luas banget. Terus ini pilar A-nya emang tebal. Tapi ada kaca yang besar di sini. Terus ini lihat rendah sekali. Pintu itu. Jadi ini kaca semua. Ini bikin rasanya tuh jadi lega gitu. Nggak claustrophobic. Yang lebih nyenengin gitu. Melihat semuanya. Oke. Kita langsung straight to Bandung. Kalau kenyamanannya nanti saya akan lewat tol Japek Elevated. Yang terkenal Bumpy gitu. Kita masuk tol Japek. Elevated. Ya masih Bumpy ini. Tapi setiap Bumpy itu tuh dibalas dengan bantingan suspensi tuh yang halus. Jadi nggak kerasa berguncang di badan. Karena tuh teredam sama suspensinya bagus banget. Emang Serena dari dulu tuh selalu nyaman deh. Nggak pernah fail kalau masalah kenyamanan. Tuh ada kita lewat gejerukan-gejerukan tapi halus di badan tuh. Karena mobilnya tuh empuk. Nah ini cukup besar. Tuh empuk enak. Sudah sekarang kita lari di 80. Kita pasang cruise control. Dan. Dalam keadaan standar dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Bisa navigasi, bisa musik. Enak banget. Duh gitu. Udah bukan cuma pandangan ke depan luas. Dih. Lega banget mobilnya. Nice kok. Nice banget ini di setir dan ditumpanginnya. Ini sih lewat Japek. Elevated nggak berasa naik mobil ini. Ini ada yang cukup besar lagi. Oh. Cuman gitu aja. Kelihatan banyak gitu yang gini. Cuman mobilnya tuh diem. Sekarang. Keluar dari Tol Cikampek. Masuk ke Tol Cipularang menuju Bandung. Dan ada hal yang bikin saya terkejut. Itu konsumsi bahan bakarnya. Tiga kali kami punya Serena. Nah itu semuanya tuh boros. Tapi yang ini beda yang generasi baru. Karena. Ini. 16,7 km per liter. Ya oke sih emang Tol. Tapi nggak pernah kebayang Serena itu bisa 1,16. Tapi kita lihat deh. Nanti kan di depan ada Tanjakan. Terus di Bandung kita juga di dalam kota kan. Nanti sampai pulang lagi. Kita lihat berapa konsumsi BBM-nya. Selama liburan pakai mobil ini. Mungkin juga ya dia hemat. Karena transmisinya CVT. Jadi. Pas kecepatan tinggi itu. RPM-nya dijaga tetap rendah. Dan bicara RPM ini juga saya baru perhatiin. Instrumennya ini futuristis. Jadi di sebelah kiri ada display. Di depan itu ada buat display juga. Untuk kecepatan. Dan petunjuk eko. Oh iya tadi tuh saya dapat 16,7 km per liter. Itu belum pakai eko mode. Ternyata ada eko mode di sini. Ah nggak deh. Saya mau yang normal aja. Normal aja ternyata udah hemat. Nah sekarang agak menanjak ke Bandung. Kita lihat pakai Tanjakan. Sampai Bandung. Mutur-muter di dalam kota Bandung. Dua hari. Sampai balik lagi ke Jakarta. Konsumsi bensinnya berapa. Melewati rangkaian Tanjakan Terjal. Di tol Cipularang. Untungnya ini mesinnya cukup kuat. 2000 cc. 4 silinder. 150 HP. Torsinya kalau nggak salah 195 Nm. Dan karena dia CVT. Jadi begitu ada beban ya. Nanjak gitu. Dia RPM-nya tuh langsung naik. Sekarang kita lari 80. Biasanya RPM cuma 1300. Ini langsung jadi 2800. Dan itu prosesnya tuh smooth. Karena CVT. Terus yaudah jadi ada tenaga. Terus ini effortless juga nih. Ini gasnya nggak dalam-dalam banget. Kita bisa lari 90 sampai 100. Padahal ditanjakan yang terjal. Yang mobil-mobil lain banyak kan cuma 60, 70. Enough lah. Nggak berlebih. Tenaganya bukan yang kayak mobil sport. Tapi cukup banget. Walaupun dia nggak ada sport mode ya. Tapi ternyata transmisinya cukup responsif menyesuaikan situasi. Aura di mana? Bobo. Bobo. Astaga. Anak kecil ya kalau dibawa naik mobil itu mungkin getarannya. Sama suaranya kan konstan. Getaran dari jalan. Itu kayak membuai. Itu yang gile. Jendelanya gede banget. Jadi menikmati pemandangan. Alhamdulillah akhirnya exit tol Paster, Bandung. Dan... Wow. Walaupun udah ngelewatin sejumlah tanjakan terjal ya. Ternyata average kehematannya itu masih 15,0 km per liter. Ini 115 buat MPP seukuran serena. Sekarang ini kita mau makan siang dan istri saya punya favorit disini. Mie ayam di warung Lela. Wale. Itu jalannya agak kecil-kecil. Cuma karena kita pakai waist. Jadi ya kita bisa langsung ikuti navigasinya. Serta karena mobilnya udah Apple CarPlay. Jadi langsung keluar disini tampilannya. Jadi enak kita bisa mengikuti navigasi yang sudah memperhitungkan lalu lintas. Kepadatannya semua. Dan ini kita 33 menit lagi sampai. Oke kita udah deket dengan warung Lela. Ini emang jalannya kecil-kecil ya. Ini emang banyak harus lewat jalan kecil-kecil menuju ke warung Lela itu. Dan untungnya nih Serena setirnya nih enteng banget. Ini beneran entengnya tuh satu jari aja bisa. Bahkan sambil berhenti aja nih. Tuh. Satu jari. Enteng banget nih enak banget buat dalam kota. Tapi tadi pas di tol sih beratnya pas ya. Tapi ternyata pas di dalam kota jadi enteng banget. Jadi gak berasa bawa mobil gede. Ini sih kalau gak pake waist gak hafal jalan kesini. Nah sampai. Wah ada kamera mundur pake guidance line. Jadi ngikutin setir. Sama ada kamera 360. Enak banget parkirnya. Nah ini kita kurang kanan menurut kamera 360-nya. Kita kananin lagi. Di parkir gak usah liat belakang. Parkir liat kamera aja. Enak banget kamera 360-nya. Oke sampe. Yuk. Nyampe. Kita makan dulu ya. Sampai. Kami tapi Rima juga ajak temen-temennya. Jadi mereka bawa mobil sendiri. Terus. Kita makan bareng disini ketemuan. Mie ayam. Baso. Kuah spesial. Enak. Recommended. Oke udah kelar makan. Masuk sayang. Harus ngambil barang dulu. Nah biasanya kan kita kalau MPV itu. Mau ngambil barang. Barang kecil gitu. Cuman gak bisa buka. Karena terlalu dekat belakangnya. Untungnya saya kata itu bisa dibuka dari sini. Ini. Oke. Sekarang kita langsung ke hotel. Bukan hotel sih. Vila. Bukan hotel. di sini kita akan bermalam nih di silah Jalin namanya nanti teman-temannya Rima juga akan nginep di sini karena ini ada banyak kamarnya jadi nanti dia ada reunian sama temen-temennya ini nomor sebelumnya itu terima kasih terlebih dahulu di sini Terima kasih. Jalan ke sini tuh berliku-liku tapi sampai sini langsung dapet pemandangan kayak gini. Bawah ada kolam renang. Tiga lantai lagi. Lantai atas tuh ada satu kamar. Di lantai dasar itu ada dua kamar. Di basement di bawah tuh ada satu kamar lagi. Jadi total ada empat kamar di sini. Ya udah kita istirahat dulu. Perut kenyang istirahat. Nanti sore atau malam kita jalan lagi. Nah ini waktu mau kesini kan nanya ke teman-teman di Instagram. Apa makanan yang direkomen. Ternyata banyak banget bilang sate pican. Cuman karena hari ini kita gak pengen keluar. Jadi sate picannya kita pesen delivery pakai ojek online. kelihatannya enak nih. Hmm ini kayak manis itu. Hmm enak. Enak loh. Burih. Mas Wajib nih bawain mobil buat videografer tadi. Ini masuk vlog-nya bapak lho. Gak videonya ayo Rek. Oke siap. Videoin mulu. Nah ini nertanya nge-shoot mulu baru makan sekarang. Siap 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 menang-makan. Ini yang pedis banget. Parah. Kawit banget. Enak tapi. Enak enak. Enak kalau dia mau makanannya. Lihat deh. Udah berapa tusuk nih. Oh ini juga mainin nih. Ini udah 20 tusuk lebih nih. Parah banget. Enak. Yang sapinya sih yang the best. Walaupun dia unggulannya yang ayam. Tapi kalau saya suka yang sapi. Yes. Hari kedua. Sekarang kita siap jalan cari makan. Jadi undangan dari PT. Pindadnya itu besok. Di hari ketiga. Jadi hari kedua ini kita masih free time. Sekarang mau jalan-jalan dulu. Sama keluarga. Mau cari makan. Kita lihat child seatnya udah. Udah. Udah oke. Yes. Ready to go. Siap. Let's go. Let's go. Oke, kita udah sampai di Sei Sapi. Sebenernya makanan Nusa Tenggara kalau nggak salah ini. Tapi yang di Bandung ini ngetop banget. Saya tanya dulu ada yang kosong apa nggak? Tenggara kalau buat 10 orang, waiting list, tunggu aja dulu. Oke, makan dulu. Rima sama temen-temennya di Galem karena bawa bayi juga. Ini daging asap gitu, daging asap. Pakai daun singkong mateng. Pakai sambal yang nggak terlalu pedas. Ini recommended kalau ke Bandung. Tapi nanti kita tunggu kuahnya. Ada kuahnya, kuahnya juga gurih. Udah, makan dulu. Udah, ref. Makan dulu, ref. Iya, iya. Nah, ini dia kuahnya. Ini tuh kayak kuah bakso gitu. Pas banget ketemu sama dagingnya. Kenapa jadi review kuliner ya? Iya, iya. Alhamdulillah kenyang, enak. Sekarang kita berwisata sebentar ke Gunung Tangkuban Perahu. Kita lewat jalan potong, tapi jalannya kecil dan rusak. Untung empuk suspensinya. Selama ada waste ya, yakin aja. Nah, kita udah sampai. Nah, kita udah sampai ke jalan raya. Suruh pakai jalan muter. Eh, bukan. Jalan potong, tapi kecil. Sudah, enak. Pandangan lega. Lihat tuh ya, kacanya gede banget. Yup. K5 P bath. Sekarang. tanggupan perahu ini bagus banget ya kawah dari dulu sering waktu kecil itu diajak ayah kesini ini tuh kawah dari gunung yang masih aktif jadi bau-bau belerang disini itu tuh kalau dari catatan tuh 40 ribu tahun terakhir tuh udah 30 kali meletus gunung tanggupan perahu ini terakhir itu tahun 2019 ada delapan letupan sampai ini ditutup sementara terus pas covid juga ditutup baru bulan Juni dibuka lagi ini diceritain sama bapaknya tadi pas julia julia apa ya julia 2019 itu tuh yang meletus tuh ya bagian yang berair di sana tuh itu mendadak gak ada tanda apa-apa tiba-tiba wuss aja sampai panik semua untungnya gak ada korban tapi ya emang gunung berapi itu eksotis satu kawahnya seperti ini dan dia membuat subur tanah di sekitar gunung berapi karena ketika dia meletus itu mengeluarkan lava dan lava itu bikin subur liat aja di tebing-tebingnya aja tuh tumbuh pohon-pohonan dan ini suasanya dingin ya ini mungkin 18-19 derajat celcius kali enak sejuk banget disini dan gak rame gak seperti biasanya kalau yang sebelum pandemi itu kan rame banget disini nih sepi relatif sepi ini sebenarnya banyak wisata lain ya kalau mau naik kuda juga bisa disini berapa naik kuda Kang? Rp50.000 seputaran Rp50.000 seputaran seputaran gunung nih gitu oh sampai depan oh sampai depan gitu ya banyak tuh kudanya bisa dipilih oke sekarang kita turun lagi oke sekarang kita jalan balik ke penginapan dan di belakang pada nonton ini nih ibunya aja sebenarnya nonton video Alhamdulillah nyampe medannya cukup berat tuh hari ini jalannya kecil ternyata dikasih jalan potong tadi yang kecil banget rusak terus tanjakannya juga terjal banget turunannya curam tapi enak nih mobil bisa ngelewatin semua itu tanpa usaha berlebih oke sekarang kita istirahat wah ini nyampe ke penginepan ternyata ada makanan banyak banget di meja makan kan ternyata ini kiriman dari Boga Group kemarin mereka menghubungi saya lewat DM ngundang saya ke restorannya mereka cuman saya bilang sore sore hari ini itu di penginepan aja malah mereka kirimin makanan ini dari susi teh, bekerzin, saburi kintan, pepperlunch, fish and co semuanya di Bandung ini dikirimin wah lengkap banget jadi kayaknya nanti malem gak perlu makan di luar kita semua rame-rame makan di sini pakai makanan dari bekerzin pepperlunch, saburi kintan, fish and co susi teh oke hari ketiga sekarang kita ke PT Pindad mereka yang ngundang saya ke Bandung untuk nyobain salah satu produk mobil mereka sekarang jam 9 janjiannya jam setengah 10 cuman karena gak hafal kita harus pakai navigasi dulu oke masukin ke Waze pindad oke langsung sepeda Apple CarPlay itu kan emang buat pengguna Apple ya kalau di Android tuh ada Android Auto tapi Apple CarPlay itu saya merasa lebih praktis aja semuanya bener-bener bikin semua keribetan cari lagu, cari navigasi itu semua langsung beres saya sangat suka Apple CarPlay ini ya saya nelfon ombi nih karena ini saya tuh udah dapet undangan dari pindad mendadak ombi pengen ikut juga padahal di undang pertama tuh saya terus yaudah saya tanya orang pindad boleh gak ombi dateng kesana terus mereka bilang yaudah oke dia dateng ikut-ikutan aja dan sekarang kita udah janjian nih setengah 10 tapi saya telpon belum ada karena dia dari pagi tuh berangkat dari Jakarta gak pake nginep di Bandung ini pasti tidur nih pasti Rian yang disuruh nyetir oke kita udah sampe udah dapet kartu visitor ke PT Pindad di Bandung suruh parkirnya di tempatnya direksi lagi sebenernya enak hati oke sekarang saya mau mereview mobil yang ada di pindad ini pasti temen-temen tau mobilnya apa tapi nanti video tes lengkap mobil tersebut akan saya pisah di video lainnya jadi supaya fokus setiap videonya sekarang kita udah sampai di pindad nanti pengetesan ini semua bisa lihat di video lainnya temen-temennya dateng aja dia enggak, habis gini loh karena nggak ngajak-ngajak dateng ya saya dateng aja sini kami saya juga diundang bukan saya mau dateng kesini saya diundang sama Pindad enggak, 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 enggak diundang nggak? enggak, enggak diundang dia nggak diundang berani dateng ke PT Pindad yaudah nanti foto saya dan dia nyoba kendaraan dari Pindad itu bisa lihat di video selanjutnya kalau videonya udah tayang bisa klik-klik di atas sekarang oke 31 derajat waaah 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 sekarang yang meeting ini dia bilang ngerasain sebelah sini lagi waaah 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 maunya koperasi dan bikoperasi nya ini selain menjual makanan, minuman, juga ada merchandise awal 5 ribu ya waaah inya berapa ya puk? itu badak ya mas? Kayanya waaah 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 ini masker masker pancer badak ini bikinannya PT Pindad juga 25.000 rupiah tapi pakai kebanggaan Indonesia. Bangga kan pakai masker PT Pindad. Sudah selesai. Pulangnya dikasih oleh-oleh topi alam militer PT Pindad. Sekarang kita jemput istri saya. Terus habis itu mungkin kita cari makan atau langsung pulang ke Jakarta. Oke, habis maghrib kita balik ke Jakarta sekarang. Jadi selama saya dipindah tadi belanja-belanja dia sama temen-temennya. Waktunya pulang. Udah capek banget. Capek banget. Dah sekarang pada mau istirahat semua saya jalan balik ke Jakarta. Aura di belakang. Tidur disini. Terus nanti kalau bangun dia bakal nonton film kartun film kartun lagi disini. Biar gak bosan. Biar gak bosan ya. Capek. Yang satu capek bikin video. Yang satu capek belanja. Untung mobilnya nyaman. Oke, sekarang saya harus konsentrasi karena mau lewat Cipu Larang malam-malam. Dan nanti sampai Jakarta saya akan informasikan berapa konsumsi BBM sepanjang perjalanan kami. Let's go. Oke, kita udah masuk tol. Pasang sandaran tangan. Lampu LED-nya juga terang banget. Udah deh, tinggal santai. Lari 80, 90. Saya tuh gak seneng lari di atas 100 di tol. Paling enak tuh, santai. Pake cruise control. Nah, ini gara-gara kemarin itu kita nanjaknya terjal banget ke tanggupan perahu lewat jalan kecil macet-macet Bandung. Ini konsumsi bahan bakar rata-ratanya dari Jakarta nih 111. 11,0 km per liter. Nah, kita lihat nanti begitu sampai Jakarta lagi dia jadi berapa. udah kita konsentrasi nyetir sampai Jakarta. selamat menikmati. Selamat menikmati. mohon maaf, semalam itu kameranya udah habis semua baterainya, memorinya juga. jadi gak sempat menginformasikan konsumsi BBM-nya tapi seperti Anda bisa lihat nih saya kemarin sempat rekam terakhir. Mobil ini konsumsi bahan bakar rata-ratanya dibawa dari Jakarta ke Bandung kemudian ke Tanggupan Perahu lewat jalan tanjakan, turunan macet-macet sampai balik lagi ke Jakarta itu konsumsi rata-ratanya 12,9 km per liter. Hampir 13 km per liter untuk MPV sebesar ini. Wow. Nah sekarang saya akan berikan konklusinya bagaimana rasanya liburan keluarga naik Nissan Serena ini sekalian balikin mobil ini ke Nissan. Nah sekarang saya mau masukin barang dulu ada satu yang belum saya kasih tau ini mobil misalnya kita bawa barang banyak gitu ya itu bisa ayunan kaki seperti ini aja nah dia ngebuka atau kalau misalnya dari dalam mau gendong anak anak kan taruh di belakang kita gendong gini ini kita tinggal ayunkan lagi disini dia nutup sendiri terus abis itu ngunci kita tinggal pencet sini nice let's go ke Nissan selama 3 hari naik Serena ini ke Bandung ini mobil menyenangkan saya sudah list beberapa hal yang membuat saya atau Anda kalau menggunakan Serena terbaru ini akan senang apalagi dalam perjalanan yang jauh yang pertama itu kelegaan kabinnya ini benar-benar kabinnya lega dan tidak ada sempit-sempitnya sama sekali untuk orang dewasa bahkan sampai baris ketiga sekalipun kemudian visibilitasnya ini buat pengemudi ini ini luar biasa visibilitas ke depan ke samping ke belakang bahkan ditambah dengan kamera 360 jadi kita bisa melihat ke sekeliling mobil secara leluasa lantas instrumennya full digital bikin suasana itu jadi terasa lebih modern futuristis sementara kepraktisannya juga terjaga karena laci penyimpanannya ini banyak di atas dashboard aja ada dua di kanan kiri kemudian di bawah juga ada di kanan kiri ada di belakang juga ada kepraktisannya ya khasnya MPV kemudian bantingannya ini surprisingly empuk dan stabil memang Serena dari dulu kami merasakan selalu empuk ya tapi ini empuk namun tidak pernah sampai mentok walaupun diberi beban dan dia tetap stabil serta kehalusannya ini mobil sangat halus bahkan di jalan tol itu dengan menggunakan cruise control aduh itu udah relax ada sandaran tangan juga menyenangkan gak capek sama sekali perjalanan jauh kemudian irit ya itu saya tadi bilang total perjalanan kami itu konsumsi bahan bakar atratnya 12,9 km per liter bahkan pas sampai Bandung yang walaupun itu agak menanjak itu konsumsi bahan bakarnya di 14 km per liter kemudian entertainment sistemnya di belakang ini ada untuk menonton video kita tinggal masukkan flash disk di depan dia mengenali format mp4 dan di depan kita pengendara juga bisa dimudahkan dengan adanya apple carplay navigasi semua itu lengkap di apple carplay kemudian di belakang pintu belakangnya juga bisa dibuka pakai ayunan kaki menutupnya juga bisa pakai ayunan kaki kenyamanan perempuan belakang juga ditambah lagi dengan adanya tirai sehingga lebih privacy dan lebih adem lebih dingin kalau misalnya di cuaca panas seperti ini kemudian bagasi belakangnya itu sangat lebar tapi kita bisa juga buka split di tengah banyak sekali fitur-fitur yang dibuat memang untuk menyenangkan perjalanan keluarga ketika menggunakan mobil ini wah definitely kalau saya ditanya apakah saya mau keluar kota lagi dengan jarak yang jauh pakai serena definitely yes ini mobil yang sangat menyenangkan dan nyaman nah sekalian balikin saya juga pengen tahu harga terkini di 2020 itu berapa Nissan Serena selamat siang mau ketemu dengan Bulinda ah itu dia Bulindanya terima kasih saya mau mengembalikan Serena ini terima kasih banyak saya sudah pakai mobil ini berlibur sama keluarga selama 3 hari terima kasih pak bagaimana mobilnya pak wah lega nyaman enak menyenangkan buat keluarga nanti ada di vlognya di channel saya bu oke pak udah subscribe kan bu tentu sudah pak nah mumpung ada Serena disini ada Bulinda juga justru saya pengen tanya harganya berapa sih bu Nissan Serena untuk harga Nissan Serena dari 462 900 462 900 dan kita juga ada promo menarik oh iya promonya apa bu promo selain diskonnya menarik kita juga ada bunga kerjasama dengan beberapa listing bunga 0% untuk 1 tahun selain itu bapak free service dan spare part pak selama 4 tahun atau 50 ribu 4 tahun 50 ribu kita benar-benar gak bayar biaya bengkel sama sekali bapak hanya memakai mobil dan service tinggal jasa spare part benar pak jadi ada special price ya kemudian cicilan 0% untuk 1 tahun benar sekali pak kemudian service gratis 4 tahun atau 50 ribu terima kasih bu linda sekarang saya balik dulu semoga makin sukses bu terima kasih pak oke jadi sekian dulu video kali ini liburan bersama keluarga menggunakan Nissan Serena dan ternyata saya juga baru tahu ada promo mobil ini yang membuat value nya jadi semakin menarik lagi dan melihat semua kualitas yang dimiliki gak heran kalau Nissan mengklaim bahwa Serena ini adalah MPV nomor 1 di Jepang jadi begitu video ini jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika belum follow instagram saya at fitra.eri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati